Kalau tanam wortel ini tidak ada kesulitan. Itu yang paling penting untuk wortel itu paling penting. Tidak banyak ragatnya itu. Satu tahun tiga kali. Tiga kali panen. Nama saya Pak Harno. Bepi saya tani di bahan Sarang Sari. Tanamannya wortel sama brokoli. Kalau tanam wortel dari ayah saya panen itu 4 bulan saya panen. Satu tahun tiga kali. Tiga kali panen. Kalau saya itu pernah empat kota itu empat panen sembilan ton. Pernah itu. Harganya tiga ringgit setengah. Empat bulan itu. Ini baru empat kota, belum yang lain-lainnya itu. . Nah, terus wortel dipacol dulu. Beril di pasar dulu. Baru dipacol. Disebari kembang wortel. Nanti selama 14 sudah panen botolnya itu, rewatannya sudah sempit itu, jarangi sampai dua kali sudah panen. Walaupun warga itu tidak pasti, kadang-kadang 3.000, kadang-kadang 5.000, tidak pasti itu. Karena petani yang banyak, kesendirian, dimana-mana itu banyak petani ingin memiliki hasilnya. Kalau tanam botolnya tidak ada kesulitan, jangan terlalu banyak, tidak banyak ragatnya itu. Kalau tanam botolnya itu, manusia itu harus lebih sendiri, ada yang tani, ada yang pegawai, ada yang bisnis. Bukan macam-macam di dunia itu, harus pilih yang mana, terserah itu. Terserah pilih yang mana, terserah itu. Ada yang tani, ada yang bakul, ada yang dagang, ada yang kuliah, itu. Memang macam-macam di dunia itu. Tidak sama kan, harus pilih yang terserah itu, silakan. Setelah itu sudah tani, bisa turun ayah saya juga tani. Saya dari kecil itu, saya paling orang yang sengsara. Jadi kecil itu tani, kerja di rumah orang, kerja tahunan, maco gitu. Itu, sering kali, sampai sekarang saya sudah punya sestri satu, anak dua, putunya, putunya dua. Kalau tanam itu yang biar saya tenang orang itu. Ya, kalau penghasilan itu, Alhamdulillah itu bisa berjalan, pancar yang penting itu bisa berjalan dulu. Kalau keadaan seperti ini kan, tidak bisa kan, tidak bisa ditentukan. Kalau penghasilan itu, maksudnya hanya itu mesin Corona itu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!